It's you and I Halo guys Hidup bertetangga adalah hal yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari Bertemu tetangga yang baik maupun tetangga yang menjengkelkan Pasti pernah kita temui di lingkungan tempat tinggal kita Lalu bagaimana jika kita memiliki rumah tapi jalan masuk rumah dihalangi oleh tetangga? Pasti emosinya sampai ke ubun-ubun ya Lalu apa saja kejadian yang pernah terjadi di Indonesia? Yuk kita simak video yang berikut ini 1. Rumah di Kepung Tembok Tetangga Apa rasanya nih memiliki rumah yang kiri, kanan, depan dan belakangnya di Kepung Tembok Tetangga? Kejadian pahit ini dirasakan oleh warga Bandung yang bernama Eko Rumah peninggalan ayahnya ini sama sekali tidak memiliki akses jalan masuk Hal ini dikarenakan rumahnya berada di tengah-tengah pemukiman Satu-satunya jalan menuju rumahnya adalah dengan melompati tembok tetangga Dimana sebelum melompati tembok itu, kamu harus izin tetangga dulu untuk masuk ke rumahnya Sangat terbayangkan betapa repotnya masuk rumah itu Pak Eko sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan negosiasi kepada tetangganya ini Dan berniat membeli tanah untuk akses jalan masuk Namun kesepakatan itu tak pernah terjadi Dikarenakan harga yang diminta tetangganya dinilai terlalu mahal Bahkan karena hal ini, Pak Eko tak bisa menjual rumah dengan luas 72 meter persegi tersebut Walau sudah banting harga Hingga di tahun 2018, Pak Eko mencoba mengadukan masalah ini kepada wali kota Bandung Yaitu Ridwan Kamil Agar dibantukan dicarikan solusinya 2. Cekcok berujung blokade Seorang ibu yang bernama Siti di Jombang harus kerepotan Akibat akses jalan masuk ke rumahnya dihalangi oleh tembok setinggi 2 meter Yang dibuat oleh tetangganya yang bernama Seger Hal ini berawal dari cekcok akibat air cucian mobil Kakak Siti Yang mengalir ke lahan yang dibuat jalan oleh Seger dan keluarganya Akibat cekcok itu, kedua belah pihak saling klaim satu sama lain Atas hak kepemilikan lahan jalan tersebut Hingga keduanya berdebat di balai desa untuk menyelesaikan masalah Namun beberapa kali dimediasi, mereka tetap saja tak menemukan titik terang Hingga beberapa bulan setelah itu, kedua belah pihak masih bersih tenggang Dan sering cekcok hingga akhirnya Pak Seger mendirikan tembok tepat di depan rumah Siti Pak Seger mengklaim bahwa lahan yang dijadikan jalan itu adalah miliknya dan bukan jalan umum Kejadian ini pun sempat ramai di media sosial di tahun 2018 Dan beberapa pihak mencoba melakukan mediasi namun tetap tak menemukan titik terang 3. Diblok tembok karena kotoran ayam Sebuah rumah milik Wisnu Widodo di Ponorogo terhalang jalan masuknya Akibat ditembok oleh tetangganya sendiri yang bernama Mistun Pagar tembok yang tingginya 1 meter ini dipasang oleh Mistun Akibat cekcok yang bermula dari kotoran ayam Pak Mistun kesal akibat sering menginjak kotoran ayam milik Wisnu Lahan akses jalan itu diklaim oleh Mistun sebagai miliknya Jika Wisnu ingin mendapatkan akses jalannya Maka ia harus membayar uang sebesar 16 juta rupiah Namun Mistun hanya menyanggupi sebesar 6 juta saja Kasus ini pun sempat viral Hingga beberapa aparatur negara mencoba memediasi Dan setelah beberapa kali mediasi Akhirnya kedua belah pihak sepakat Dan tembok dibongkar pada Juli 2020 4. Warga Panjat Tembok Untuk Masuk Rumah Jika sebelumnya satu keluarga dihalangi jalan masuknya Di Celeduk Tangerang ada beberapa keluarga Diblok jalan masuknya oleh tembok setinggi 2 meter Sengketa lahan membuat beberapa warga ini terpaksa mempanjat tembok Agar bisa masuk ke rumahnya masing-masing Sang pemilik tanah ini menolak tanahnya Untuk dijadikan akses jalan bagi beberapa rumah di sekitar situ Hingga akhirnya ia pun mendirikan pagar tembok Yang dilengkapi kawat berduri untuk memagari tanahnya Merasa dirugikan Warga pun melaporkan kejadian ini ke Kapolsek setempat Dan beberapa kali mediasi kedua belah pihak Belum menemukan titik terang Warga pun mendirikan tangga pijakan kayu sebagai akses keluar masuk rumahnya 5. Blok Jalan Warga Akibat Kesal Dikrasonin Seorang pria di Pekanbaru Riau yang bernama Nur Sayuti ini Berani menutup jalan umum yang biasa dilalui warga Dengan tembok setinggi 2,5 meter Tembok yang dibangun dengan batu bata ini Membuat warga dan kendaraan tak bisa melintas Alasan Sayuti menembok jalan itu Lantaran ia kesal karena dikelakson warga Yang menunggu dia saat sedang mengeluarkan mobilnya Di rumahnya sendiri Sayuti mengatakan bahwa tanah yang dipakai Untuk menjadi jalan umum itu adalah Tanah milik istrinya yang bekerja Di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Dan selama belasan tahun Tanah itu dijadikan akses keluar masuk sebuah perumahan Tembok ini bertahan untuk beberapa hari saja Hingga akhirnya dilakukan mediasi dan tembok pun dirobohkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!